Oke, jumpa lagi teman-teman alis.co.id Di kesempatan kali ini kita akan membahas soal binomo Angga Chandra Jadi teman-teman yang cari prank Angga Chandra terbaru Atau prank Angga Chandra sampai tutup isia liriknya dan sebagainya Tapi di kesempatan kali ini saya mau membahas soal binomo Jadi apakah binomo penipuan atau tidak Cara kerja binomo, binomo asli atau palsu Nah, di kesempatan kali ini saya akan bahas soal itu semua Soal binomo dan Angga Chandra Jadi buat teman-teman yang menunggu analisa fundamental dari channel ini Nanti setelah ini kita akan ada pembahasan soal saham Cleo Oke teman-teman, saya sudah merangkum banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di Youtube maupun Google Soal Angga Chandra, itu prank Angga Chandra terbaru Angga Chandra sampai tutup usia lirik Sampai tutup usia lirik Kemudian hanya rindu album Angga Chandra Angga Chandra cover dan sebagainya Full album dan sebagainya teman-teman Tapi disini kita akan fokus membahas soal binomo Angga Chandra Jadi apakah binomo penipuan atau tidak Binomo asli atau palsu Cara kerja binomo seperti apa Jadi buat teman-teman yang mulai mencari-cari Cara bermain binomo untuk pemula Kemudian binomo trading strategy Atau binomo trading strategy Binomo Android, binomo Indonesia Cara ambil uang di binomo dan sebagainya Intinya pertanyaan teman-teman soal binomo Angga Chandra Yang saat ini banyak sekali yang mencari soal binomo Karena di setiap video prank Angga Chandra itu selalu membahas soal binomo Nah itu akan kita lihat dulu videonya teman-teman Jadi sebelum itu Buat yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe di pojok video ini atau di bawah Dan jangan lupa klik tombol loncengnya Jadi nanti notifikasi terbaru soal investasi halal, investasi syariah Kemudian cara bermain saham Hasil anaksi saham Dan saya akan share semua di channel ini Buat teman-teman yang belum berkunjung ke blog analis.co.id Sempatkan belajar teknik-teknik investasi saham dan cara analisis saham di sana Nanti akan kita ulas banyak sekali soal itu Nah teman-teman sebelum kita lihat bahas soal binomo ini Saya mau memperlihatkan ini salah satu video dari Angga Chandra Soal Soal ini apa? Binomo ya Sebelum lanjutkan videonya Wow Oke teman-teman Oke disini lihat grafiknya cepat sekali Nanti saya akan jelaskan itu seperti apa cara kerjanya Apakah betul bisa secepat itu Lihat teman-teman Ini betul atau tidak Oke Oke teman-teman Dan sekarang saldo aku menjadi 382 dolar Amazing banget teman-teman semua Gampang banget kan ya cari penghasilan main binomo Dan teman-teman semua harus diambil ini Oke Oke teman-teman Disini teman-teman mungkin yang banyak cari soal aplikasi penghasil uang Cara bermain binomo untuk pemula Nah kita mulai bahas dulu binomonya Jadi apa yang direkomendasikan oleh Angga Chandra ini Salah satu bentuk layanan iklan dari Dari channel Angga Chandra Jadi teman-teman yang cari prank taksi online Prank lucu prank Angga Chandra misalnya Kemudian ketemu ini Dan bertanya-tanya apa itu binomo Nah sekarang kita akan bahas Jadi teman-teman Binomo ini Kalau di Indonesia kita katakan sebagai perusahaan sekuritas Jadi dia Ibaratnya pialang atau perantara antara trader dengan bursa Nah disini pertanyaannya Apakah binomo ini Yang teman-teman tanyakan Binomo ini asli atau palsu Apakah binomo itu penipuan atau tidak Nah saya mau lihat dulu dari sisi profilnya ya Teman-teman lihat disini Disini ada situsnya sudah menggunakan SSL Komodo Jadi maksudnya ini data Jadi maksud penggunaan SSL Komodo ini Jadi buat teman-teman yang biasa lihat situs sudah berubah dari HTTP menjadi HTTPS Itu artinya situsnya sudah Apa namanya Terenkripsi Jadi teman-teman yang buat akun disini Itu tidak akan diketahui Passwordnya bahkan oleh pemilik situsnya sendiri Maksudnya seperti itu Nah dari sisi layanan Ini binomo ini kalau kita lihat profilnya Kita bisa lihat dari Frequently asked questions Nah binomo adalah Sebuah platform perdagangan Gimana Anda dapat menghasilkan uang Pada kenaikan atau penurunan nilai tukar mata uang Harga saham Indeks Komunitas Dan aset-aset lainnya Nah ini yang Perlu kita garis bawah Jadi layanan binomo ini Kalau di Indonesia kita katakan sebagai perusahaan sekuritas Jadi atau pialang Pialang atau perantara Jadi teman-teman misalnya mau beli saham di bursa efek Indonesia Maka Itu tidak bisa langsung ke bursa efek Harus menggunakan jasa Perusahaan sekuritas Jadi tradingnya melalui perusahaan sekuritas Nah Bid atau offer di perusahaan sekuritas itu Kemudian yang diteruskan ke bursa efek Nah disini teman-teman Kalau menggunakan binomo Binomo saya katakan ini adalah perusahaan besar Karena dia bukan layanan situsnya bukan cuma .id saja Jadi dia ada di Amerika juga Di Eropa juga Sehingga kalau dikatakan aman atau tidak Secara internasional dulu nih Jadi secara internasional ini aman karena saya lihat dari sisi regulasi dulu ya Regulasi dia itu masuk dalam komisi finansial internasional Jadi dia sudah jadi anggota komisi internasional finansial dengan kategori A Jadi ini secara internasional ya Belum lokal Nanti kita lihat sisi dari bursa efek Indonesia atau otoritas jasa keuangan itu seperti apa Nah kalau dari sisi ini kita anggap aman Ditambah tadi ada sudah menggunakan SSL komodo Dengan apa namanya Jadi intinya itu untuk enkripsi terengkripsi Jadi teman-teman kalau ikut di akun ini Akun teman-teman itu sudah terengkripsi Jadi tidak mudah dilihat oleh ataupun dibajak oleh Bahkan dari pemilik situsnya sendiri Kemudian Dari sisi ini Jadi kalau komisi finansial internasional ini teman-teman Nantinya bisa banding nanti Kalau misalnya ada Apakah mungkin kecurangan atau sebagainya Tapi yang jelas ini sudah ada regulasinya Kemudian Sertifikasi dari Verify My Threat Jadi ini juga sudah di VNT itu sudah Verifikasi Ini adalah sebuah layanan khusus yang memberikan Sertifikasi kualitas eksekusi perdagangan Jadi Ini juga sifatnya internasional teman-teman Makanya saya katakan bahwa Dari sisi internasional itu Bisa Secara sepintas bisa kita katakan aman Tapi Sisi lokalnya seperti apa Nanti kita lihat teman-teman Nah apakah binomo sudah terdaftar di Indonesia Nah ini yang perlu kita ketahui Kalau situs Ya dia sudah menggunakan Binomo.id disini sebagai Bukan subdomain ya Sebagai Ya ini seperti subdomain sih Tapi dia Tidak Posisinya tidak disini Oke Tidak lihat di bursa efek ya Profil anggota bursa itu teman-teman Masuk di Idex.id Anggota bursa Profil anggota bursa Apakah ada binomo Atau Paling tidak Perusahaan perwakilan binomo Di Indonesia Dan terdaftar di OJK atau bursa efek Indonesia Binomo Oke disini tidak ada Jadi dia Tidak masuk Salah satu dari Berapa ini 105 perusahaan sekuritas Yang ada di Indonesia Yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Nah itu artinya Teman-teman Kalau menggunakan Akun binomo Untuk trading Itu artinya Teman-teman Hanya akan dapat Jaminan Keamanan akun Dari Regulasi tadi Dari Sertifikasi tadi Tapi tidak di Indonesia Jadi ya silahkan Dipertimbangkan Apakah tetap Menggunakan binomo Atau tidak Kalau saya Saran saya Itu banyak sekali Perusahaan sekuritas Semacam ini Di Indonesia Termasuk ada Bareksa juga Itu sudah Sudah Cakupannya Internasional juga Dan teman-teman Kalau mau ikut Itu ya malah Lebih baik Gabung disitu Sebenarnya Oke Ada nirai aset juga Oke Saya tidak tahu Bareksa itu Bareksa terdaftar atau tidak Oke Teman-teman Saya rekomendasi Di semacam ini ya Teman-teman Ikut BCA sekuritas Juga bisa BNI sekuritas Kemudian Mandiri sekuritas Yang Yang aman-aman Itu bisa Tapi saya tidak Mengatakan ini ya Saya tidak menjudge Bahwa Binomo itu Tidak aman Ini karena memang Dia tidak Hanya tidak terdaftar Saja di Sebagai anggota bursa Di Bursa Fik Indonesia Sehingga teman-teman Kalau trading disini Kalau kita lihat Tadi Apa namanya Apa itu Binomo Kalau dia Menyebut Ini Indeks Harga saham Komoditas Maka itu Artinya teman-teman Kalau trading saham Maka itu bukan saham Dari Indonesia Jadi saham-saham Luar negeri Kalau misalnya Menggunakan Apa namanya Analisis teknikal Maka teman-teman Mau tidak mau Harus bergedang Karena jam Jam Bursa disana Dengan di Indonesia Jelas berbeda Mungkin bisa jadi Sini malam Disana siang Atau sebaliknya Jadi teman-teman Kalau mau trading saham Ataupun mata uang Maka itu harus Menyesuaikan Dengan bursa Yang ada disana Saya tidak tahu Kalau mata uang Terikat dengan bursa Atau tidak Jadi intinya Teman-teman Kalau mau trading Disini Itu bisa-bisa saja Kalau ada yang tanya Binomo asli Atau palsu Itu Jelas Ini dia Akun Akun yang jelas Dia punya Sertifikasi Punya regulasi Juga Teman-teman Bisa buka disini Tapi Itu tadi Kalau teman-teman Mau yang lebih Lebih Indonesia Banget Misalnya Jadi Kalau ada Pelanggaran Dan sebagainya Mudah diajukan Ya otomatis Sepakainya yang Indonesia saja Yang lokal Jadi ini Kata kuncinya Kalau mau cari Perusahaan sekuritas Di Indonesia Jadi teman-teman Mau trading Saham Atau lainnya Itu bisa Tapi Pertanyaannya Apakah Binomo syariah Atau tidak Jelas Ini Akun luar Ya teman-teman Kalau mau cari yang syariah Jelas Trading mata uang Atau forex Itu Sudah jelas-jelas Tidak ada halalnya Halal itu Kalau teman-teman Tukar uang Terus dipakai Untuk belanja Tapi kalau menjadikan Mata uang Sebagai Komoditas Jadi Dibuat Sebagai perdagangan Maka itu Otomatis Haram Secara pandangan Islam Kalau harga saham Teman-teman Jual-beli saham Di sini Itu artinya Teman-teman Ikut trading saham Tapi sahamnya Luar negeri Bukan Indonesia Nah itu pun Teman-teman Harus Memilah lagi Mana yang syariah Atau tidak Nah itu otomatis Akan sangat sulit Sekali Itu artinya Teman-teman Kalau mau trading saham Ya itu Bisa jadi Sahamnya semua Konvensional Tidak semua ya Karena tidak semua Saham yang menggunakan Nama Konvensional Itu berarti Tidak syariah Tidak semua seperti itu Jadi Bisa saja Sahamnya masuk Konvensional Tapi dia syariah juga Dalam Standar Standar Bursa efek Misalnya Atau standar Sesuai dengan Kaedah-kaedah usul Yang berlaku Soal indeks Indeks juga Hukumnya haram Kalau teman-teman Mau trading indeks Itu jelas haram Karena ini bukan Trading langsung ke sahamnya Kalau misalnya Indeks sahamnya Jadi indeks Diperkirakan Indeks sahamnya Saja yang Ditradingkan Kalau komoditas Bisa halal Bisa haram Dan aset-aset lainnya Nah Teman-teman Itu soal binomo Dari sisi Regulasi Maupun Apa itu binomo Jadi teman-teman Kalau Bertanya Di sini Binomo Trading Strategi Cara menggunakan Binomo Untuk pemula Jadi saya Rekomendasikan Kalau memang Betul-betul Mau Trading Trading Saham Maka gunakan Yang lokal saja Karena Otomatis Mengontrol sahamnya Itu lebih mudah Dan jam Bursanya juga Sama dengan Waktu kita Kalau ini kan Dia Internasional Cakupannya Adapun situsnya Itu hanya perwakilan Untuk situs Pengunjung di Indonesia Dia tidak Bukan tidak ya Saya belum mendapati Binomo ini Terdaftar di OJK atau tidak Jadi secara Situs Memang dia Ada perwakilan Karena sudah menggunakan Bahasa Indonesia Oke Pembayaran Bagaimana cara Mengisi akun saya Kredit Jadi teman-teman Bisa pakai Kartu kredit Webmoney Bisa pakai Visa atau Mastercard Jadi teman-teman Juga Trading Bitcoin Dan sebagainya Juga bisa disini Tapi ya itu tadi Soal hukum Halal atau haramnya Belum kita bahas Lebih lanjut Jadi teman-teman Kalau ada yang bertanya Binomo itu Halal atau tidak Syariah atau tidak Jadi secara syariahnya Tidak bisa kita pastikan Karena dia tidak punya Akun syariah Itu yang pertama Kedua Dia tidak punya Perusahaan perwakilan Di Indonesia Saya belum mendapati ya Saya belum tahu Saya cuma ngecek di Situs Bursa Efek Indonesia Jadi ini Hanya perwakilan Situs Dalam bahasa Indonesia Saja Bukan Perusahaan yang ada di Indonesia Jadi itu Yang bisa saya sampaikan Teman-teman Soal Binomo Jadi Yang cari Prank Anggacan Ratat Nyaru Atau Lirik Dari Sampai Tutup Usia Dan sebagainya Dari Sini Saya bisa Sampaikan Bahwa Teman-teman Yang Mau Trading Itu silahkan Nanti akan Saya bahas Lagi Soal Perusahaan sekuritas Yang layak Untuk dipilih Buat teman-teman Yang pemula Yang mau trading Saham syariah Ataupun Yang lainnya Intinya Binomo ini Jadi Binomo Anggacandra Atau Binomo penipuan Atau tidak Binomo asli Atau palsu Secara Internasional Itu saya katakan Tidak Karena dia sudah Ter Verifikasi Dan punya Sertifikasi Binomo asli Atau Palsu Itu juga Situsnya ada Teman-teman Dan ada Sertifikasinya Hanya satu Yang perlu Diketahui Saya Di situs Binomo ini Belum ketemu Dia Perusahaannya Teman-teman Saya mau Cek dulu Tunggu sementara Terus Kemudian Binomo Dalam media Masa Di Indonesia Sama sekali Belum ada Yang membahas Soal Binomo ini Jadi Kalau misalnya Mau hati-hati Ya Bisa Pakai Yang lokal Saja Ini Penghargaan-penghargaan Yang Sudah Diterima Oleh Binomo Jadi Di bulan Agustus Kami Berukur Empat Tahun Jadi Dia Baru Kurang Lebih Empat Tahun Untuk Untuk Usia Perusahaannya Teman-teman Jadi Oke Kemudian Anggotanya Juga Banyak Sekali Dan Ada Di 133 Negara Jadi Kalau Misalnya Ada yang Mengatakan Palsu Palsu Atau Tidak Binomo Ini Sudah Terdaftar Di 133 Negara Bukan Terdaftar Hadir Di 133 Negara Tapi Yaitu Tadi Dia Hanya Perwakilan Situsnya Saja Belum Perusahaannya Kalau Perusahaannya Ya Jelas Kita Belum Dapat Di Situsnya Ini Saya Belum Ketemu Sama Sekali Program Afiliasi Perinjian Klien Kemudian Perinjian S4 S4 Ini Untuk Alamat Kantor Oke Dia Juga Sudah Berbadan Hukum Teman Teman Jadi Kalau Mau Tanya Asli Apa Palsu Binomo Valid Atau Tidak Penipuan Atau Tidak Ini Perusahaan Sekuritas Jadi Dia Sudah Punya Perusahaan Juga Dan Punya Alamat Kantor Yang Jelas Jadi Ini Salah Satu Buktinya Bahwa Binomo Itu Sebenarnya Perusahaan Yang Valid Hanya Secara Internasional Secara Lokal Ini Tidak Terdaftar Di Bursa Efek Teman Teman Jadi Yang Mau Hati-hati Mau Lebih Aman Terus Yang Lebih Utama Waktu Trading Jadi Teman Teman Kalau Pilih Binomo Ya Jelas Tradingnya Untuk Mata Uang Jelas Berbeda Dengan Kalau Menggunakan Perusahaan Sekuritas Yang Sudah Terdaftar Seperti BCA Sekuritas BNI Sekuritas Dan Sebagainya Oke Teman Teman Analis .co.id Sebelum Menutup Video Ini Saya Ingatkan Kembali Buat Teman Teman Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Channel Analis Saham Cari Ah Dukung Terus Channel Ini Nanti Akan Banyak Sekali Video Tutorial Cara Investasi Saham Kemudian Ilmu Investasi Mana Investasi Penipuan Apakah Kayak Ini Tadi Kita Sudah Bahas Binomo Penipuan Atau Tidak Jadi Teman Teman Yang Mungkin Cari Aplikasi Penghasiluan Dan Sebagainya Album Angga Chandra Nanti Akan Kita Bahas Angga Chandra Melamarmu Dan Sebagainya Oke Teman Teman Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Di Video Kita Kali Ini Nantikan Terus Video Selanjutnya Nanti Akan Kita Bahas Analisis Fundamental Dari Salah Satu Saham Yang Aktif Di Bursa Efek Saat Teman Silahkan Subscribe Dulu Sebelum Menutup Videonya Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh